Hai pesan semesta lagi buat kamu hari ini Selamat sore semuanya mudah-mudahan video ini lewat di beranda kamu dan ini resonate buat kamu Hai apa kabar kembali lagi sama aku sedum maskara aku upload ini sore ya mudah-mudahan sore ini bisa kamu terima dan video ini resonate buat kamu dan kamu bisa kalem energi positifnya Oke kira-kira ada pesan apa sih kira-kira baik atau buruk pesan ini buat kamu di sore hari ini the moon the moon the moon of cup ini tentang kesabaran kamu pastinya sabar-sabar-sabar-sabar ya ten of wands ya aku akan ambil enam kartu disini the word six of cups head of wands Oke Nah aku ngebaca disini ada energi dari eh masa lalu kamu Hai masa lalu kamu yang hadir dalam kehidupan kamu yang ini ngebuat kamu jadi semakin galau padahal di sini posisinya kamu sudah ada orang baru yang lagi lagi kamu fokusin kamu lagi berusaha untuk melupakan masa lalu itu tapi eh justru malah ini ini sebenarnya kamu sudah berusaha untuk move on ya udah move on udah berusaha untuk melupakan dengan kesabaran kamu itu kekecewaan kamu terhadap dia itu eh apa namanya sudah berlalu gitu loh nah tapi disaat kamu akhirnya punya yang baru kamu lagi deket sama seseorang ya disini aku melihat dia datang lagi dia memberikan kabar yang menurut eh dia ini mungkin ini kabar baik buat kamu gitu dia pengen mungkin dia pengen silaturahmi pengen meminta maaf atas kesalahannya dia eh intinya disini sih yang aku lihat ada akan ada penyelesaian ya akan ada penyelesaian dia datang sebenarnya untuk memberikan kabar baik ke kamu tapi disini nih ya ada orang lama ada orang di masa lalu kamu yang hadir dan kamu sekarang jadi overthinking jadi sekarang kamu jadi malah bermikirin dia lagi ada apa sih dia datang ada apa sih dia ngajak komunikasi lagi kamu masih penasaran gitu sampai saat ini tapi intinya disini ada komunikasi baik lagi antara kamu sama dia nah sekarang pertanyaannya gimana hubungan kamu sama sih pasang calon kamu ini orang baru ini yang lagi deket-deket sama kamu itu karena dari kartu the world ini ada penyelesaian penyelesaian ini lebih ke antara kamu dengan masa lalu kamu ya masalah kamu kamu dan masa lalu kamu akan ada penyelesaian yang dulu tiba-tiba los kontak dulu nggak ada kabar hilang begitu aja di saat kamu sudah melupakan move on dia datang lagi dalam kehidupan kamu dan kamu merasa kayak ini kayak dipermainin gitu loh sedangkan aku sudah melupakan dan dapat orang baru nah lalu kira-kira apa sih yang akan terjadi apakah kamu akhirnya balikan lagi sama pasangan kamu ataukah kamu bisa memproteksi diri kamu untuk melupakan masa lalu kamu dan tetap move on dan kamu mencari orang baru dan sebenarnya kamu juga masih sayang sama dia nine of cups queen of wands ice of swords oke oke satu kartu kartu lagi king of cups disini kamu merasa kayak galau banget bingung banget ya kamu pengen berusaha untuk melupakan dia dengan waktu yang cukup lama kamu bisa melupakan tapi akhirnya dia malah hadir lagi di waktu yang menu waktu yang tidak tepat disaat kamu memang lagi berusaha untuk melupakan dengan cara ya akhirnya ini salah kamu juga karena kamu ketemu dengan orang baru hanya sebagai pelambiasan aja gitu tapi apa yang akan terjadi nanti aku rasa kamu akan menjalani hubungan lagi bersama mantan kamu bersama orang lama kamu tapi disini kamu juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan kamu yang baru ya ini masih PDKT sih sebenarnya tapi PDKT dengan yang baru ini tapi disini kamu pengen dua-duanya bisa jalan bareng dan kedepannya akan menjadi pilihan kamu jadi kamu ya jago juga ya maksudnya kalau akhirnya sama mantan kamu gagal lagi kamu sudah ada gantinya sama yang baru ini tapi kalau sama yang baru gagal kamu juga akhirnya bisa serius sama balikan sama mantan kamu oke benar-benar kamu bisa terima bisa klaim energi positif ini ya seperti biasa kamu bisa klaim energinya dengan cara like share comment dan tekan tombol favorit atau kamu bisa personal reading dengan cara klik link yang ada di bioprofil oke 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 oke